COVID-19 siap mengganas lagi, diperkirakan Juli puncak kasus di Indonesia, betul kah? Sahabat PNF jumpa lagi, kasus baru COVID-19 di Indonesia terindikasi naik. Pada Rabu 15 Juni 2022 tercatat 1.242 kasus, diduga disebabkan oleh virus Corona Omikron baru yaitu subvarian BA.4 dan BA.5. Mari kita mengupas penyebab peningkatan kasus COVID-19, apa betul disebabkan oleh virus Omikron varian BA.4 dan BA.5, juga apa beda varian ini dengan BA.1, 2, dan 3, serta varian Wuhan dan Delta. Sahabat PNF, selama ini kita sudah mengetahui penyebab COVID-19 mulai dari varian Wuhan, varian Delta, dan varian Omikron. Peningkatan kasus COVID-19 ditengah rahi oleh varian Omikron, subvarian BA.4 dan BA.5. Kedua varian ini telah melengkapi subvarian-subvarian yang ada sebelumnya, yaitu BA.1, BA.2, dan BA.3. Sahabat PNF, pertanyaannya betul kah COVID-19 akan mengganas lagi? Apa perbedaan BA.4, BA.5 dengan subvarian lainnya? Subvarian BA.4 dilaporkan sebanyak 6.903 sekuens virus COVID-19 varian Digizade. Ada 56 negara yang telah melaporkan adanya varian BA.4 ini. 5 negara terbanyak yaitu Amerika Serikat, Afrika Selatan, Inggris Raya, Denmark, dan Israel. Sedangkan varian BA.5 sudah dilaporkan sebanyak 8.687 sekuens dari 63 negara. 5 negara terbanyak terinfeksi varian BA.5 yaitu Amerika, Portugal, Jerman, Inggris, dan Afrika Selatan. Kondisi ini tidak tertutup kemungkinan menyebar ke seluruh dunia. Sahabat PNF, ternyata virus COVID-19 Omicron varian BA.4 dan BA.5 telah masuk di Indonesia, melengkapi varian-varian yang sudah ada terlebih dahulu. Bagaimana gejala terinfeksi BA.4 dan BA.5? Pada umumnya, infeksi Omicron BA.4 dan BA.5 tidak bergejala. Tetapi ada juga yang dijumpai gejala seperti demam, batuk dan sakit tenggorokan, sesak nafas, sakit perut, mual dan muntah, bahkan ada yang diare, badan menjadi lemas dan pegal-pegal. Sahabat PNF yang terpelajar, Meskipun gejalanya ringan, tetapi virus BA.4 dan BA.5 ini bisa menginfeksi orang yang sudah pernah vaksin dan pernah terinfeksi. Kenapa bisa demikian? Mari kita cermati struktur virus BA.4 dan BA.5. Analisis kekerabatan virus Omicron dibanding dengan varian Omicron sebelumnya dan Delta serta Wuhan. Dari analisis kekerabatan virus BA.4 dan BA.5 terlihat bahwa varian ini berasal dari mutasi virus COVID-19 yang ada, termasuk virus BA.4 dan BA.5 yang diisolasi di Indonesia. Sahabat PNF, mutasi dari virus COVID Omicron subvarian BA.4 dan BA.5 cukup menarik. Mari kita lihat bagian virus yang mutasi. Pada gambar ini, salah satu contoh virus BA.4 yang diisolasi di Bali. Kalau dilihat dari posisi mutasi subvarian BA.4, telah terjadi perubahan letak posisi mutasi yang ditunjukkan dengan warna kuning. Mutasi ini ternyata berada di posisi yang berbeda dari BA.1, yaitu mutasi berada di sebelah kanan. Demikian juga dibandingkan dengan varian BA.2. Gambaran mutasi pada subvarian BA.5 mirip dengan mutasi subvarian BA.4. Struktur BA.5 ini berasal dari isolasi virus Omicron di Jakarta. Sahabat PNF yang setia, selain kedua subvarian baru ini, BA.4 dan BA.5, memiliki mutasi asam amino yang berubah dibanding dengan BA.1 dan BA.2. juga punya posisi mutasi yang sama dengan varian delta, yaitu pada L.4.5.2.R. atau pada asam amino leusin, pada posisi 4.5.2 diganti oleh asam amino arginin. Mutasi pada posisi 4.5.2 ini sama dengan varian delta dan perubahan letak posisi mutasi dari kiri ke kanan. Sahabat PNF selanjutnya, mari kita lihat bagaimana perlekatan varian BA.4 dan BA.5 dengan reseptor ACE2. Ikatan varian BA.4 dan BA.5 dengan reseptor ACE2 tidak mengalami perubahan. Berarti, kedua subvarian ini menunjukkan lebih mudah menempel pada reseptor ACE2 yang terdapat pada saluran pernafasan sampai paru-paru. Juga karena kecepatan memperbanyak diri dan menyebarnya. Maka, angka reproduksi subvarian BA.4 dan BA.5 lebih tinggi 3 kali lebih cepat dibanding dengan varian delta. Varian BA.4 dan BA.5 lebih mudah menyebar antar manusia. Bagaimana subvarian baru ini dinetralisir oleh antibody vaksin atau antibody dari infeksi alam? Sahabat PNF, mari kita lihat hasil docking oleh peneliti PNF. Pada gambar ini, terlihat ikatan antibody dengan virus menunjukkan ikatan yang tidak terlalu kuat. Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat yang terinfeksi varian BA.4 dan BA.5 ini kebanyakan sudah menerima vaksinasi. Beberapa kemungkinan orang yang sudah divaksin tetapi masih bisa terinfeksi virus COVID-19 terutama subvarian BA.4 dan BA.5 disebabkan oleh 1. Jumlah antibody di dalam tubuh kurang cukup untuk melawan virus BA.4 dan BA.5 yang masuk. 2. Vaksin yang digunakan kurang sesuai dengan struktur virus BA.4 atau BA.5. Oleh karena itu, keduanya perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar pandemi COVID-19 bisa dikendalikan dan diakhiri. Sahabat PNF yang terhormat, pencegahan terhadap COVID-19 yang bisa dilakukan terutama untuk menangkal varian baru BA.4 dan BA.5 yaitu dengan terus melacak perkembangan virus COVID-19 terutama subvarian BA.4 dan BA.5. Identifikasi dengan menggunakan PCR tetap bisa dilakukan cuma harus diubah susunan primernya agar bisa melacak langsung BA.4 dan BA.5 yaitu dengan metode one for all. Selanjutnya, tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga kebersihan, dan menjaga jarak. Selain itu, juga dapat mengonsumsi empon-empon. Kami anjurkan minimal ada bahan seperti jahe, kunyit, serai, dan temulawak. Sahabat PNF, jika terdapat gejala yang menuju indikasi terinfeksi subvarian BA.4 dan BA.5 Omikron, segera konsultasikan kepada para tenaga kesehatan dan uji laboratorium untuk mengetahui adanya virus varian BA.4 dan BA.5 ke vaskes yang ada. Sahabat PNF yang budiman, mari kita bersama-sama selalu waspada terhadap munculnya lagi virus COVID-19 dari muka bumi agar segera pandemi ini betul-betul bisa diakhiri. Tambahan informasi bagi sahabat PNF yang ingin mengetahui lebih dalam terkait COVID-19, PNF menerbitkan buku yang berjudul Perspektif COVID-19, mengenal lebih dekat virus dan pencegahannya. Untuk dapat membaca dan memiliki buku ini, tata cara dan link pembelian bisa dilihat di kolom deskripsi. Sekian informasi dari kami, nantikan tayangan kami berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!